Halo apa kabar, semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang update Camtasia ke versi 2021 dan 3 fitur video editing unggulannya yang menurut saya sangat menarik. Untuk update ke versi 2021, versi Camtasia yang digunakan di sini adalah Camtasia 2020 yang termasuk paket maintenance, sehingga untuk update-nya tidak dikenakan biaya. Sebelum itu kita cek dulu sistem requirement-nya, yakni operating system disarankan Windows 10 atau Mac versi terbaru, kemudian prosesor minimal Core i3 direkomendasikan Core i5, memori minimal 8GB direkomendasikan 16GB, hard disk space minimum tersedia 4GB, dan hardware serta software lain cukup standar atau opsional. Kita simak fitur terbaru dan unggulan yang hadir di Camtasia 2021, yakni sebagai berikut. Pertama adalah Media Mate, yakni visual efek berupa video di belakang tulisan transparan. Yang kedua, visual efek corner rounding yang membuat tampilan narrator video lebih menarik. Dan yang ketiga, audio efek empathize yang pada aplikasi lain dikenal dengan audio ducking yang membuat narasi suara tampil dominan dibanding background musik. Baik, sekarang kita lakukan langkah update menuju ke Camtasia 2021. Kita masuk ke aplikasi Camtasia 2020 dan cek ke menu help lalu about. Versinya masih Camtasia 2020. Selanjutnya kita ke menu help dan klik check for update. Untuk update ini kita disyaratkan memiliki koneksi internet. Kita klik yes. Klik ke link yang mengarahkan untuk mendownload file Camtasia 2021. Tunggu downloadannya hingga selesai. Di tutorial ini saya telah mendownload terlebih dahulu sampai selesai. Kita langsung klik hasil downloadannya, lalu instalasi akan dimulai. Klik OK untuk memilih bahasa. Centang I accept the license term. Kita sebaiknya melihat setup option untuk melihat detail item yang kita install. Terlihat di sini semua fitur memang diperlukan. Klik continue. Klik install. Instalasinya berjalan dan biarkan 5-7 menit hingga selesai. Klik finish jika telah selesai dan aplikasi Camtasia 2021 akan terbuka. Camtasia 2021 akan meminta kita memilih free trial atau memasukkan software key. Untuk dapat menggunakan seluruh fitur Camtasia 2021, kita perlu login ke akun TechSmith Camtasia kita. Klik menu akun lanjut My Account. Kita dapat login dengan akun email, contohnya akun Gmail yang kita gunakan. Setelah login ke My TechSmith Account, pilih tab My Product. Di tab My Product, kita akan temukan software key baik Camtasia 2020 maupun 2021. Silakan copy software key tersebut ke aplikasi Camtasia 2021. Kini aplikasi Camtasia 2021-nya telah dapat digunakan full feature. Berikan sedikit jawaban survei sebelum menikmati seluruh fitur Camtasia 2021. Selamat berkarya. Baik, kita telah sampai pada akhir dari video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terupdate dari channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.